Halo Gadgeteers, balik lagi bersama saya Arya Dan ini adalah Samsung A54 dan Samsung M54 Ya, di video sebelumnya saya sudah membahas performa dari dua hape ini Mulai dari performa main game, layar, daya tahan baterai, sampai kecepatan lecas Nah, kalau belum menonton videonya, bisa cek lagi di sini Tapi kalau kameranya gimana nih? Buat foto-foto atau buat ngeten video Mending Samsung A54 atau Samsung M54 ya Secara kan keduanya sama-sama pakai chipset Exynos Yang terkenal B aja kalau dipakai buat main game Tapi kalau untuk perusahaan perkameraan Ini udah kayak apotek tertutup sih Alias nggak ada obat Ya, nasihat Don't Just Book by It's Cover Kayaknya cocok ya buat kameranya Samsung M54 di sini Karena ya banyak orang tuh cenderung menilai sesuatu dari penampilan fisiknya Nah, untuk toko-koko kamera sampai formasi kamera Samsung M54 ini udah mirip banget dengan Samsung A54 ya Dan udah pasti juga bakalan mirip sama Samsung S23 juga Di sini udah nggak ada kamera bump yang gede-gede Alah Samsung seri M tahun lalu Ya, pokoknya dari segi tongkron kamera ini udah cakep banget sih Tapi jeroannya beda dong Samsung M54 ini kembali nerusin kamera tahun lalu Yang main di 108MP Ya, secara angka emang agak kebanting nih sama Samsung A54 yang cuma 50MP Tapi ya, ngomongin kamera kan nggak cuma resolusi doang ya Ada banyak faktor kayak bukaan lensa, ukuran sensor, sampai processing software kamera HP-nya Ya, sensor kameranya A54 ini emang bukan kaleng-kaleng sih Karena ini udah pake sensor Sony IMX766 Bagaimana dipake di mata HP-HP flagship ini jamannya Nah, pas disandingin hasil fotonya di luar ruangan Sekilas, karakter kamera M54 Dengan sensor Samsung ISOCELL HM6 ini masih mirip-mirip ya Detailnya mantep, warnanya cakep Dan sedikit dipoles tipis-tipis ketajamannya Pokoknya kadang hasilnya tuh kayak oversight bening gitu Terus, pas digeser ke cahaya yang agak backlight Kamera M54 ini cenderung lebih siap manage kondisi objek Nggak utung gelapin area sekitar kayak di M54 Tapi, lagi dan lagi, bedanya tuh tipis banget Ya, tangkepan 108MP di M54 ini kondisional ya Cukup membantu buat foto-foto jarak jauh Kayak di zoom digital pun masih cukup tajam dan kembaca dengan jelas Nah, yang saya lihat dari kamera utamanya A54 Dia tuh emang seringnya naikin saturasi warna objek ya Jadi ya, kalau foto-foto objek yang warnanya ngejreng Hasil jepretan A54 emang cenderung lebih eye-pleasing Oh iya, kelemahan HP Samsung kan ada di tombol shutter speednya ya Yang emang agak kurang buat foto-foto yang set-set gitu Kayak kurang gercep gitu lah Buat nangkap momen-momen yang nggak bisa diulang kembali Tapi tenang nih, di Samsung A54 abis update ke One UI versi terbaru Atau One UI versi 6 Sekarang tuh nih HP udah bisa download dan install kamera assistant Ya, ini bisa dibilang semacam solusi dari Samsung ya Buat bikin kameranya tuh jadi lebih gercep untuk ngambil foto Dan ini solusi yang cukup aman Karena ini emang di-profit sama Samsung sendiri di Galaxy Store-nya Nah, apakah Samsung A54 abis update One UI bakal dapet fitur yang serupa? Saya sih belum bisa mastiin ya Karena ya, tadinya tuh saya nggak expect kamera assistant itu bakal bisa dipakai Samsung A54 Karena ya, sebelumnya tuh emang cuma eksklusif di HP-HP flagshipnya Samsung Oke lanjut, kalau pengen dapet frame yang lebih lega Lensa ultrawide-nya Samsung disini emang sama-sama cakep ya Warna dan detail tuh bisa secetaran jempret pakai kamera utama Plus angle yang jauh lebih lebar dari ultrawide HP Android kebanyakan Cuma emang sih, pas disandingin kayak gini Saya baru ngeh, kalau ultrawide-nya M54 ini nggak selebar punya A54 ya Tapi jatuhnya kelihatan lebih normal aja sih Nggak yang gepeng-gepeng banget kayak di A54 Ya, distorsinya disini juga lebih aman kalau saya lihat Nah, yang berasa upgrade dari kameranya M54 itu Sekarang dia udah ada OIS ya Ya, akhirnya OIS ada di seri M Ya, minimal kalau buat foto-foto malam pakai night mode Itu tuh nggak bakalan auto buyar karena tangannya jadi tremor Cuma, processing kamera malamnya nih yang agak PR ya Karena ya nggak segerjap Samsung A54 Kayak butuh sekitar waktu 3-4 detik gitu Sampai fotonya bener-bener jadi Nah, untuk hasil foto malamnya sih Samsung A54 disini cukup berani ya Buat kasih warna-warna yang lebih cerah Karena biasanya foto di gelat belapan kayak gini Udah pasti warnanya bakal agak keteteran Ya, kalau disuruh milih sih Saya lebih suka warna-warna yang senyala Samsung A54 Jatuhnya tuh nggak wujud dan masih Instagramable Terus kalau untuk selfie kayaknya masih samaan aja ya Saya curiga ini kamera depan pakai sensor dan lensa yang sama Karena ya mirip-mirip gitu hasilnya Tapi kalau untuk warna muka Di M54 ini lebih kuning ya Dan sedikit naikin highlight Makanya sekilas tuh nggak sepucat punya A54 Meski difoto di waktu dan kondisi cahayaan sama Ya, tiap bahas kamera kayak gini Pasti selalu ada yang nanya Bang, autofocusnya lebih gercep yang mana nih Untuk memakai di luar ruangan Memang autofocus antara A54 dan M54 ini nggak ada masalah ya Udah sama-sama gercep Cuma kalau digeser ke kondisi cahaya yang lebih nggak proper Kayak misalnya buat foto-foto malam Memang sih autofocus Samsung A54 ini tuh Agak ngeriok ya Dan agak keteteran kalau saya bilang Dan makin berasa lagi nih pas Saya pakai buat ngerekam video 60fps Karena autofocus di A54 ini tuh Kayak agak cegukan gitu Kalau kita lihat di viewfinder kamera ya Kayak dia tuh udah fokus Terus tiba-tiba loncat-loncat lagi autofocusnya Dan problem ini tuh masih saya temuin ya Meskipun A54 ini udah update software berkali-kali Oke, nah Ya sebelumnya saya mohon maaf dulu ya Langsung rasa agak bindeng nih Dari kemarin Batuk pilek tuh nggak berhenti-berhenti Emang cuaca lagi nggak enak banget ya Langitnya juga Ya nggak panas tapi nggak dingin juga Kayak gini nih Tuh, hangat yang putih semua Ini sekalian sambil nyobain kamera depannya Samsung A54 dan M54 Yang cukup mengejutkan ya Ternyata kamera depannya M54 ini sama persis loh Kalau saya lihat-lihat Ini A54 ya Konfigurasinya Bisa merekam sampai 4K 60fps juga I.O gitu ya Sama persis Bahkan untuk resolusi fotonya juga sama-sama 32MP Saya curigain sih pakai sensor dan kamera yang sama gitu ya Cuma dipindah aja ke HP-nya Cuma untuk kelegaan Saya melihatnya M54 ini kayak berasa lebih lega aja sih ya Ini padahal HP-nya posisinya sama-sama Ada di depan muka saya dengan jarak yang sama pula Ini saya arahkan ke backlight Beda jauh nggak sih? Terus kalau untuk microphone-nya gimana nih? Suara saya lebih jelas kedengaran dari Samsung A54 atau M54? Komen di bawah ya Terus kalau pindah ke kamera belakang ya Ini juga sudah sama-sama cukup mantep dipakai buat konten Mau pakai resolusi yang tajam Ayo ya 4K bisa 30fps Cuma kalau saya lihat-lihat Di M54 ini sedikit Sedikit ya Sedikit banget Agak goyang-goyang gitu Kayak belum se-stabil punya 5.4 Tadi sih saya sempat nyoba ya M54 itu stabilnya kalau dikunci di Full HD 30fps Cuma kalau untuk resolusi yang lain Kayak 60fps Terus 4K itu nggak bisa Alias yang nggak stabil-stabil banget Kalau diarahkan ke langit Tapi kalau sudah pindah ke ultrawide-nya nih ya Yang ingin dapetin tampilan lebih lega Saya sih lebih megang pakai A54 Karena ultrawide-nya itu sudah bisa rekam Yang lebih tajam ya Di 4K nih Buat jalan juga Sudah cukup stabil ini Terus kalau untuk multi lens-nya ya Untuk pindah-pindah antar kamera Tanpa harus matikan rekaman video-nya juga Sama-sama bisa Ini pindah ke kamera utama dulu Kalau di A54 lebih kecep sih Kayak set-set gitu ya Tapi masih Masih terasa patah-patah banget ya Permindahannya ya Kita pindah lagi ke luarawak Ini giliran A54 yang nggak responsif Oke Kita pindah kamera depan Bum Nah ini dia Bisa juga pindah ke kamera depannya Kalau HP non-Samsung sih Sejauh ini ya Belum ada ya HP non-Samsung yang bisa Multi lens dan pindah kamera depan Atau kalau ada coba komen di bawah Terus buat yang doyan bikin konten instastory Dua HP ini juga udah bisa rekam Full HD 60fps Di sini kelihatannya ya Dari mata saya sendiri Memang tampilan di A54 ini Lebih terang Itu karena sensornya lebih gede Karena memang sih Kalau kita pindah ke 60fps itu Hasilnya memang cenderung lebih gelap Makanya nggak disaranin Rekam 60fps di cahaya yang kurang proper gitu Padahal ini udah di luar ruangan ya Cuma memang udah mau Udah udah sorry sih Ini buat ngerekam objek-objek bergerak Nah ini Nah ini penyakitnya A54 masih kerasa banget ya Atau fokusnya tuh suka hilang-hilangan Untuk perekaman 60fps Kelihatan nggak tadi? Hilang-hilangannya Terus kalau pengen bener-bener stabil sih Saran saya mending aktifin fitur Super Steady ya Yang ada di 2 HP ini Ini bisa bikin kameranya tuh Auto Nanti goyang-goyang Kita coba aja Sambil jalan yang agak kencang Terus Lari tipis-tipis Bentar Sambil jalan 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 Terus buat Android bikin konten slow-mo atau slow motion Disini pilihannya terbatas ya Ini udah bisa rekam 240 fps Dengan hasil video yang gak tajam-tajam banget sih Karena ini cuma dilimit di 720p doang Ada sih super slow-mo di 2 HP ini Tapi ini bakal jarang saya pakai ya Karena bisa dibilang hasilnya ini cuma 30 fps Yang di interpolasi jadi lebih lambat gitu Ya slow-mo cuma ya agak patah-patah gitu Terus kalau mode Pro nya gimana nih Ya lagi dan lagi disini saya gak namun pendanya Karena ya mode Pro di A54 dan M54 ini tuh Ya sama-sama standar sih Disini kita cuma bisa ngontak-atik shutter speed, wide balance, sampai fokusnya ya Dan disini gak ada fitur buat ngambil foto raw Apalagi format video log gitu Yang lebih enak buat di color grading Ya untuk 2 fitur ini memang lagi-lagi terkunci nih Kamera HP-HP flagshipnya Samsung Oke jadi kesimpulannya Kalau untuk foto-foto sih Overall jempretannya Samsung A54 disini Cenderung ngasih warna yang lebih mateng ya Warnanya tuh gonjreng Dan kita tuh jadi gak perlu repot tanah sini Buat ngedit foto-fotonya sebelum dipost di Instagram Terus HDR nya juga lebih pari purna Dan ada dukungan kamera asisten juga Yang bisa banget kita andelin Kalau kita butuh foto-foto yang tercep Nah sementara kalau anda tuh lebih butuh hasil foto yang super duper tajem ya Alias kalau di crop itu gak terlalu ngeblur atau masih cukup jelas Samsung A54 dengan kamera 108MP nya juga masih bisa diandelin banget Yang minimal kamera 108MP disini tuh bisa jadi pengganti lensa tele Yang asisten di kedua HP ini Nah sementara kalau dipakai buat ngonten video Gak ada alasan sih buat yang ngambil Samsung A54 ini Karena ini HP tuh overkill banget dipakai buat ngonten Ya bukan cuma karena pilihan resolusi videonya yang tajem nih ya Di semua lensa Tapi juga dari kestabilan kamera videonya Yang cukup enteng gitu lah Mau dipakai sambil traveling atau dipakai buat ngevlog Terus pilihan fitur di A54 ini juga memungkinkan Ini HP tuh bisa diajak konten sambil basah-basahan Karena ini HP udah ngantongin sertifikasi IP67 Ya ini adalah angle yang bakal susah ditiru di Samsung M54 untuk kameranya Oke terima kasih udah nonton video ini sampai selesai Dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya Terutama buat anda yang masih bingung Walau untuk kamera mending Samsung A54 atau M54 ya Nah untuk ngecang spek lengkap dan link pembelian kedua smartphone ini Seperti biasa anda bisa cek link-nya di kolom deskripsi di bawah video ini Oh iya sekedar info aja Samsung A54 ini tuh statusnya kami beli sendiri ya Sementara Samsung M54 ini statusnya dipinjemin sama Samsung Tapi untuk pembahasan dan opini yang ada di video ini Itu ngurni pendapat saya pribadi Dan gak ada campur tangan dari pihak brand manapur Ya disini dengan saya Arya Unudiri Sampai ketemu di video berikutnya Selamat menikmati Terima kasih.